Intro Halo teman-teman, ini Nining, nah hari ini Nining mau mengunjungi satu museum lagi ya Museum ini tidak terkenal dengan museum nasional, museum capital Beijing atau lain sebagainya Tetapi ini adalah museum yang namanya sangat mengesangkan Apa itu? Museum Waktu atau Time Museum Nah, memang museumnya fungsinya adalah untuk mencatat bagaimana perjalanannya waktu ya Nah, bagaimana sejarah, bagaimana waktunya berlalu, semuanya sudah dicatat di berbagai museum di seluruh dunia ini Nah, apa pameran di dalam museum waktu hari ini? Luar biasa, ikutin ini Inilah satu pameran lukisan Anda pasti akan tertarik oleh lukisan pertama Di Tiongkok, diada orang yang tak tahu pahamang kurban, suku wikur asal Xinjiang Sesudah Tiongkok berdiri, dia sudah memiliki kehidupan baik Ia pernah ditemui oleh Ketua Mao Zedong Dia bilang, tiap hari dia rindu pada Ketua Mao Di seberang lukisan ini, ada satu karya yang juga memperlihatkan figur anis minoritas di Tiongkok Pelukis kedua kamar ini adalah Bapak Huang Zhou Pelukis terkenal yang pernah melukis ke daerah anis minoritas wunduk belasan tahun Likera, pelukis dan penyair terkemuka di Tiongkok Gurunya adalah Qi Baish Lihatlah, di sebelah sana ada satu karyanya yang wajib kita kunjungi Nama karya ini adalah Pegunungan Menjadi Warna Merah Pada musim gugur di Tiongkok, banyak daun pohon akan menjadi warna merah atau jeruk Bukan main indah permainnya Dan warna merah juga mewakili harapan bagi orang Tiongkok Ide karya ini justru dari kalimat puisi Ketua Mao Zedong Lukisan Likera ini pernah dilelang pada harga 290 juta yuan RMB atau sekitar 646 miliar rupiah Ayo, Nini harus foto dengan lukisan ini Selain lukisan tradisional Tiongkok dengan tinta Ada juga lukisan cak minyak dan seni grafika Pelukis gambar ini, Fan Zeng adalah ahli budaya Prestasinya tidak hanya di bidang seni rupa saja Gambar ini memperlihatkan rakyat berbagai etnis di Tiongkok Menyambut Tendara Merah Meskipun ini tidak pernah mengalami masa itu Tetapi dapat merasakan kegembiraan mereka dari gambar ini Pelukis Wei Zixi pernah melukis karya ini pada tahun 1977 Dan disimpati Musyum Memorial Ketua Mao Zedong Yang kami lihat ini adalah yang dilukiskannya lagi pada tahun 1999 Sudah kenali ya Bapak Teng Xiaoping Si Bei Hong adalah pelukis ternama di Tiongkok Juga seorang pendidik seni rupa Setiap orang tahu dia pandai melukis kuda Tapi saya lebih suka lukisan ini Gambar ini dilukiskan pada masa berkembangan pesat industri Tiongkok Pelukis Sung Wen Zixi khusus mengeksperiensi ke sebuah pabrik minyak di kota Nanjing Provinsi Jiangsu Jika melihat dengan teliti, gambar ini detail sekali Bus umum di dalamnya membuat saya teringat masa kecil Wah sudah selesai ya kunjungan ini di dalam Thai Museum ini ya Musyum waktu Nah luar biasa ya Meskipun di dalamnya hanya 40 lebih ya Karya lukisan atau kesenian di dalamnya Tetapi semuanya sangat berharga Dan ini sudah jelasnya ada yang sudah dilelang Tengah harga yang menjunjung tinggi sekali nih Nah sebagian lukisan di dalamnya sudah mencatat bagaimana Tendara pembebasan rakyat Tiongkok Yang melawan dengan musuhnya pada zaman itu ya Untuk mengupayakan kemerdekaan untuk Tiongkok Dan juga sebagiannya mencatat bagaimana orang Tiongkok Rakyat Tiongkok membangun negara diri sendiri Dan mengupayakan kesejahteraan Nah luar biasa ya Bisa lebih mengenal sejarahnya gimana Dan bisa menikmati nilai kesenian juga Nah kenapa ada pameran ini ya Justru untuk memberi hati satu hari yang penting Yaitu hari ulang tahun ke 100 PKT Nah benar ya hari ulang tahun PKT akan jatuh Pada tanggal 1 Juli mendatang ya Itu adalah hari yang sangat luar biasa Dan seluruh rakyat Tiongkok sedang siap untuk merayakannya Sebagai orang Tiongkok kami sendiri sangat merasa sangat kuas Dan sangat terima kasih kepada PKT yang memimpin kita Untuk mencapai prestasi sekarang ini Ini juga merasa sangat untung ya Bisa dapat informasi bisa datang kesini Untuk melihat ya menonton pameran yang luar biasa ini Karena ini pamerannya tidak lama waktunya Hanya 2 minggu saja Dan semua koleksinya disini tidak mudah dilihat di luar Karena itu sudah dilelang kepada pribadi Dan kali ini pihak organisir disini Mereka diskusi sama pemiliknya Apakah bisa pinjam lukisannya kesini Untuk diadakan satu pameran Yang mereka sudah setuju baru ada pameran ini yang luar biasa Nah saya merasa Anda juga sangat untung nih Bisa ikut di nining jalan-jalan kesini Untuk melihat bagaimana baiknya lukisan yang sangat berharga ini ya Bagaimana perasaan Anda Jika ada saran atau kritik atau pendapat yang lain Silahkan kasih komen kepada saya Atau bisa share ke teman-teman Supaya semakin banyak teman di Indonesia Tau kota saya Kota Beijing Dan kesenian di Tiongkok Terima kasih Dadah